Momen Piala Dunia selalu punya magnet tersendiri, karena di setiap edisi Piala Dunia selalu menciptakan kisah. Yuk kita ikuti kisah di balik Piala Dunia. Penyelenggaraan Piala Dunia sepak bola kedua digelar di Italia. Pada zaman itu, Italia tengah berada dalam pemerintahan fasis Benito Mussolini, sehingga menjadikannya event empat tahunan itu sebagai ajang politik. Pada Kongres FIFA tahun 1932, negeri yang diperintah Mussolini sejak tahun 1922 itu terpilih sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 1934. Hal ini menimbulkan protes dari kalangan negara-negara di Amerika Latin. Bahkan juara bertahan Uruguay enggan mengirimkan timnya sebagai balasan negara-negara Eropa yang tidak datang pada Uruguay 1930. Benito Mussolini memanfaatkan Italia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia, dengan propaganda untuk menyebarkan paham fasisme. Niktator berjuluk Ildas itu ingin menunjukkan kepada dunia citra bangsa Italia sebagai yang berani. Untuk mewujudkan tujuannya, Mussolini berupaya memengaruhi setiap hasil pertandingan Italia di Piala Dunia 1934. Salah satu caranya dengan mendekati wasit yang akan memimpin pertandingan semifinal antara Italia melawan Austria. Campur tangan Mussolini terlihat, manakala wasit Ivan Eklin kembali menjadi pengadil lapangan di final Piala Dunia 1934, yang mempertemukan Italia dengan Cekoslovakia. Mussolini dan Eklin tampak akrab sebelum pertandingan final dimulai. Sang wasit sempat diundang ke area VIP yang ditempati oleh Mussolini. Di final, Italia mengalahkan Cekoslovakia 2-1 melalui perpanjangan waktu. Italia memang meraih gelar juara dunia. Tetapi para pengamat sepakat menyatakan keraguannya akan sukses Italia. Karena Mussolini dianggap melakukan hal yang tidak patut, yaitu mendekati wasit, bahkan ada dugaan sang pengadil sudah kena teror sang diktator. Baru saja kita ikuti kisah di balik Piala Dunia. Ikutilah kisahnya di edisi berikutnya. Salam olahraga. Salam olahraga dari Angel Di Maria.